Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Cara membuat kata pengantar makalah Teman-teman sekalian di dalam membuat kata pengantar Itu ada dua Biasanya kan kita membuat kata pengantar Untuk makalah Bagi teman-teman yang masih kuliah Harus membuat tugas-tugas menulis Hasil observasi atau resume Atau hasil diskusi Dan sebagainya untuk membuat makalah Kemudian ada juga kata pengantar Untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi Pada edisi kali ini saya ingin berbagi tentang Bagaimana cara membuat kata pengantar Khusus untuk makalah tugas-tugas kuliah Baik teman-teman sekalian Di dalam sebuah makalah Itu sistematikanya Itu tadi dari cover Yaitu ada judul dan identitas dirimu Kemudian logo kampus Kemudian identitas kampusnya Kampus mana, tahun berapa Kemudian baru pada halaman dalam Yang di bagian awal itu adalah Kata pengantar Kata pengantar tidak usah banyak-banyak Cukup satu halaman Atau mungkin tiga per empat halaman Kemudian ada daftar isi Lalu bab satu pendahuluan Bab dua tinjauan pustaka Bab tiga prosedur atau metode Tergantung makalahnya jenis penelitian Komponen atau kelompok IPA atau IPS Ini disini biasanya ada bedanya Antara kelompok IPA dan IPS Kemudian bab empat Tentu saja pembahasan Dari masing-masing permasalahan Yang diangkat dari makalah itu Dan yang terakhir adalah penutup Meskipun terdiri dari sekian bab Itu biasanya makalah tidak terlalu tebal Berkisar antara Sepuluh, lima belas Atau dua puluh halaman Rata-rata lima belas sampai Dua puluh halaman Tidak banyak-banyak ya Baik teman-teman sekalian Kenapa saya angkat judul Tentang cara membuat makalah Supaya teman-teman terlatih Untuk menuliskan Kata pengantar dengan Kalimat yang efektif Dan efisien Mengikuti kaedah bahasa Indonesia Baik Kata pengantar itu Posisinya ada pada halaman paling depan Setelah cover di dalam sebuah makalah Kemudian apa saja yang harus ada Di dalam sebuah kata pengantar Jangan dianggap Ah ini kata pengantar bikin ajalah Asal-asalan gitu Tidak bisa Karena kata pengantar itu Isinya adalah Mengantarkan apa yang kamu tulis Di dalam makalah itu Biasanya yang nomor satu Yaitu ucapan Terima kasih ya Kemudian Atau bisa juga didahuli begini Yang nomor satu adalah Rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa Kepada Allah SWT Yang mana kamu sudah diberi Kemudahan menyelesaikan tugasmu Kemudian yang kedua Di paragraf yang kedua Adalah ucapan terima kasih kepada dosen Yang mengampu mata kuliah tersebut ya Tuliskan nama dosennya dengan lengkap Dengan gelarnya Kemudian yang ketiga Gambaran singkat Apa isi makalah itu ya Jadi di dalam pengantar itu Jelaskanlah sedikit Supaya orang tahu apa Yang akan kamu jelaskan di makalah itu Nah itulah apa yang harus ada Di dalam sebuah pengantar Makalah tugas-tugas kuliah Nah supaya mudah Supaya kamu terlatih menulisnya Saya akan kasih contoh ya Misalnya begini Contohnya ya Katakanlah ini Contoh ini kira-kira aja Garis besarnya ya Kamu nanti boleh menambahkan Lebih lengkap lagi gitu ya Sesuai dengan Jenis makalah yang kamu buat Makalah itu ada yang Makalah berisi Materi yang akan dipresentasikan Baik individual maupun kelompok Ada juga makalah hasil observasi Mungkin kamu mendapatkan tugas observasi Mungkin teman-teman yang kuliah di biologi Kemudian psikologi yang banyak Atau apa saja lah mata kuliah apapun Yang melakukan observasi Kemudian selesai observasi Diminta menulis makalah Misalnya bisa juga Atau makalah ini adalah Hasil apa namanya Studi KKN ya Kuliah kerja nyata Misalnya kemudian kamu harus membuat Ringkasan makalah misalnya Program yang dibuat Yang direncanakan Dan dilaksanakan dalam Program KKN Sekarang ini misalnya KKN di masa pandemi Teman-teman kan melaksanakan KKNnya Berbeda tuh dari biasanya Hanya satu bulan singkat Kemudian membuat suatu laporan Ya paling tidak sama lah dengan makalah itu ya 20 halaman kurang lebih Kemudian makalah juga bisa Apa namanya Paparan dari sebuah eksperimen Misalnya Kalau teman-teman ada mata kuliah yang harus Melaksanakan sebuah eksperimen Di lab misalnya kemudian Laporannya dalam bentuk makalah Apa saja pokoknya Kalau sudah dalam bentuk makalah Kalau sudah dibuat dari Sepuluh halaman ke atas Buatlah kata pengantar Kalau cuma ringkasan aja Dari sebuah kegiatan Memuat Tiga atau lima halaman Ya gak usah pakai Pak kata pengantar Karena itu adalah Sebuah resumo Atau ringkasan saja Tapi kalau sudah Sepuluh halaman 15 sampai 20 Buatlah kata pengantar Berikut contohnya ya Di paragraf pertama Alhamdulillah puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan Rahmat dan hidayahnya Sehingga saya dapat Menyelesaikan tugas ini Tepat waktu Makalah ini berjudul Nah tuliskan judulnya Dan kemudian Apa yang akan Dijelaskan di dalam Makalah itu Tulislah di paragraf kedua Kemudian Tujuan Paragraf ketiga Tujuan dari penulisan Makalah ini Adalah untuk Memenuhi Tugas mata kuliah Psikologi pendidikan Misalnya ya Psikologi pendidikan Selanjutnya Saya ucapkan Terima kasih kepada Ibu Dr. Hodijah Makarim MSI Sebagai dosen Mata kuliah Psikologi pendidikan Yang telah banyak Memberi bantuan Dengan arahan Dan petunjuk Yang jelas Sehingga Mempermudah Saya menyelesaikan Tugas ini Terima kasih juga Kepada teman-teman Seperjuangan Yang telah Mendukung Selesainya Makalah ini Tepat waktu Saya menyadari Bahwa Makalah ini Masih jauh Dari sempurna Oleh karena itu Saya sangat terbuka Pada kritik Dan saran Yang membangun Sehingga Makalah ini Bisa lebih baik lagi Semoga Makalah ini Dapat bermanfaat Bagi perkembangan Ilmu pengetahuan Khususnya Dalam bidang Psikologi pendidikan Terima kasih Jakarta Satu Oktober 2020 Khadijah Makarim Nah ini Di dalam Penulisan Setelah tanggal Boleh Nama Mahasiswa Boleh Tulis Penulis Gitu aja Boleh Tergantunglah Kebiasaan Di kampusmu Masing-masing Jadi Saya ulangi Contohnya Di dalam Paragraf Pertama Alhamdulillah Puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang telah Memberikan Rahmat Dan hidayahnya Sehingga Saya dapat Menyelesaikan Tugas ini Tepat waktu Makalah ini Berjudul Apa Judulnya Tulis Kemudian Tujuan dari Penulisan Makalah ini Adalah Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Psikologi Pendidikan Selanjutnya Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Ibu Dr. Hodijah Makarim MSI Sebagai Dosen Mata Kuliah Psikologi Pendidikan Yang telah Memberikan Banyak Bantuan Arahan Dan Petunjuk Yang sangat Jelas Sehingga Mempermudah Saya Dalam Menyelesaikan Tugas Ini Terima Kasih Juga Kepada Teman-teman Seperjuangan Yang telah Mendukung Selesainya Makalah Ini Tepat Waktu Saya Menyadari Bahwa Makalah Ini Masih Jauh Saya Sangat Terbuka Pada Kritik Dan Saran Yang Membangun Sehingga Makalah Ini Bisa Lebih Baik Lagi Semoga Makalah Ini Dapat Bermanfaat Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan Khususnya Dalam Bidang Psikologi Pendidikan Terima Kasih Jakarta 1 Oktober 2020 Penulis Demikian Teman-teman Sekalian Selamat Berlatih Di Dalam Membuat Kata Pengantar Yang Harus Diingat Adalah Satu Gunakan Bahasa Indonesia Yang Baik Dan Benar Kemudian Kata Pengantar Tidak Bertele-tele Maksimal Satu Halaman Kemudian Tuliskan Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Dengan Benar Dan Jangan Lupa Hargai Dosenmu Dengan Menuliskan Namanya Dengan Lengkap Gelar Dan Namanya Tidak Boleh Keliru Tidak Boleh Salah Mungkin Bagi Dosennya Tidak Apa-apa Kalau Salah Sedikit Tetapi Bagimu Latihan Untuk Ketelitian Dan Penghormatan Bagi Bagi Dosen Mata Kuliah Jadi Biasakan Menulis Gelar Dengan Benar Dengan Tepat Dan Biasakan Menulis Namanya Juga Dengan Benar Kalau Kamu Tidak Tau Tanyakan Pada Staff Tata Usaha Bagaimana Cara Menulis Gelar Dan Nama Dosenmu Biasanya Sudah Tersedia Di Sana Jadi Jangan Seenakmu Sendiri Tapi Biasakan Menghargai Dosenmu Dengan Menuliskan Nama Dengan Benar Terima Kasih Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Yang Membutuhkan Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh